selamat menikmati hari ini saya hanya ingin kembali mengingatkan bagaimana kita sepakati bersama tentang jawaban yang harus ditulis dan harus dilengkapi dalam setiap soal yang akan kita kerjakan nanti jadi sebelum ke sana pokok bahasan kita hari ini tentang sistem bilangan real tujuan pembelajarannya adalah mengotahui dan memahami definisi dan jenis-jenis sistem bilangan kemudian menyelesaikan pertaksamaan ini nanti minggu depan kemudian setelah itu menyelesaikan pertaksamaan dengan nilai mutlak itu minggu depannya lagi sebelum nanti ke quiz sampai materi nilai mutlak tapi untuk hari ini capai pembelajar kita adalah mengetahui dan memahami definisi jenis-jenis sistem bilangan real serta menyepakati jawaban yang harus diisi dalam setiap soal pertidaksamaan yang akan kita kerjakan nanti pertama kita flashback lagi tentang apa itu sistem bilangan real apa sih maksudnya sebentar bilangan itu ada n yang pertama itu himpunan yang paling kita bilang n itu bilangan asli bilangan asli itu bilangan yang memang aslinya itu bilangan maksudnya contohnya gimana pak bilangan asli itu ya bilangan yang mulai dari 1 2 3 4 0 masuk gak mulai dari 1 sampai kapan ya sampai nanti pun 9999999 itu bilangan asli walaupun ketika kita bisa kebahasa pemeguraman bilangan asli itu biasa sebut sebagai bilangan integer yang ada batasannya keukuran nomor tapi dalam matematika bilangan asli adalah bilangan dari 1 sampai tahibat bilangannya yang tidak ada koma-komanya yang angkanya asli 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya kemudian lebih luas lagi ada yang namanya bilangan bulat bilangan bulat sama bilangan asli gimana sih pak? sama bedanya yang bilangan bulat itu ada yang kekirinya ada yang negatif negatifnya negatif 1 negatif 2 negatif 3 itu untuk bilangan bulat jadi untuk bilangan bulat domainnya negatif 2 negatif 1 0 1 2 yang paling kecil disini adalah bilangan asli nah lebih luas lagi ada pak? ada nah disini bilangan rasional itu bilangan yang dimana key itu sama dengan A per B dan dimana A dan B adalah bilangan bulat jadi yang letak bilangan bulat dan B tidak boleh 0 misalkan berapa pak? misalkan 1 per 2 1 per 3 1 per 4 itu boleh itu bilangan rasional nah intinya selama dapat dibentuk dalam bentuk A per B dan A B nya bilangan bulat itu bilangan rasional ada lagi itu bilangan real bilangan real itu semua koma-komanya pak kan tadi 1,5 itu bisa jadi 3 per 2 bilangan real lebih luas lagi nanti itu bilangan semua bilangan yang antara bilangan rasional dan bilangan irasional bilangan irasional yang tidak bisa dibuat menjadi A per B misalkan 1,2,3,4,5,6,7,8 kan gak jelas berapa itu nah itu bilangan irasional buatlah ini untuk bilangan real seperti itu nah contoh bilangan irasional akar 2 kan tadi 1,7 kalau gak salah akar 3 V itu bilangan irasional seperti itu nah yang akan kita bahas adalah penulisan seperti ini nanti yang kita harus sepakati setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan real misalkan disini ini ada negatif 3 ada negatif 2 negatif 1 0,1 nah disini ada bilangan angka akar 2 atau disini ada V 3,14 dan lain sebagainya seperti itu nah kemudian kita juga harus tahu apakah itu selang himpunan bagian dari garis bilangan disebut sebagai selang contoh yang akan kita kerjakan hari ini adalah bagaimana cara kita menulis himpunan menulis selang dan menulis grafik sepakati ya berarti sekarang yang kita batasi hari ini adalah tentang bagaimana kita menulis simpunan menulis selang dan menulis grafik contoh kalau kita punya himpunan X dimana X kurang dari A maka selangnya itu artinya nilai X harus kurang dari A selangnya berarti bagaimana dari negatif tahingga sampai A nah nulisnya seperti ini grafiknya berarti dari A ke kiri A nya angka berapa ya nggak tahu berapapun itu oke selanjutnya kalau kita punya X kurang dari sama dengan A Pak sama-sama yang atas beda ini tuh ada sama dengan di bawahnya selangnya gimana kita sepakati ini tuh artinya negatif tahingga sampai A juga sama bedanya kalau ada tanda sama dengannya disini pakai tanda siku terus grafiknya kumaha pak ya mirip sama sebetulnya dengan ini bedanya ada tanda bulatnya kalau ini bolong kalau ini ada isinya kita sepakati tiga macam penulisan dalam setiap soal pertidak semangnya akan kita kerjakan nanti harus selalu ada himpunan ada selang dan ada grafik kita sepakati pak saya sebelumnya belum pernah ingat nggak apa-apa kosongkan saja dulu kita pelajari dari awal kita sepakati disini agar semuanya mengerti kalau kita nulisnya gini gimana X diantara A dan B nulisnya gimana berarti ini berarti antara A, B selangnya dari A sampai B grafiknya sama bedanya bolong bolong terus kalau misalkan disini kita X dimana dibaca gini ya X dimana A kurang dari sama dengan X disini kurang dari sama dengan B nulisnya gimana ya sama persis sebetulnya dengan ini ingat kalau teorinya kalau misalkan ada sama dengannya berarti tanda kurangnya jadi siku berarti disini dari A sampai B pakai tanda siku sesimpel gitu kemudian nulisnya gimana disini grafiknya sama grafiknya berarti dari sini antara A sampai B pakai tanda siku tapi dan disini berarti tanda ada isinya tidak bolong seperti atas ini X lebih besar dari B berarti kan X lebih besar dari 5 sampai kapan sampai tahingga nulisnya gimana ya gini berarti dari B sampai kanan X lebih besar sama dengan sama berarti yang pakai siku sama dengan aturannya ini dari B sampai sana kemudian X di mana X bilangan real berarti semua bilangan berarti dari tahingga sampai negatif tahingga sampai tahingga garisnya seperti ini oke sekarang kita coba latihan sekarang saya punya angka gini misalkan saya punya misalkan angkanya gini oke sudah lama nih gak pakai ini ini kita X lebih besar dari 3 kalau kita tulis disini HP nya gimana kalau misalkan disini kita tulis HP berarti disini X dimana X lebih besar dari 3 sampai sini boleh mau dilengkapi sampai X element real itu boleh ini HP kalau selangnya gimana sesuai dengan rumus tadi selangnya berarti disini X lebih besar dari 3 tadi rumus gimana berarti selangnya kalau misalkan lebih dari ya berarti disini selangnya gimana disini dari 3 sampai tahingga kalau grafik grafiknya ini kan artinya X lebih besar dari 3 yang berapa aja sih 4 5 6 7 dan seterus seterusnya intinya dari 3 ke kanan yaudah kita buat begini dari 3 ke kanan angka 3 tutup atau isi karena disini tidak pakai sama dengan berarti kosong kayak gitu ya saya harap disini semua paham sekarang kita lanjut ya kalau saya punya soal gini X kurang dari sama dengan negatif 2 nulisnya gimana kita coba tulis disini kita tulis HP sama dengan jangan nulis kalau di HP X dimana X kurang dari negatif 2 kemudian disini kita buat X selangnya gimana itu selang dengan berarti kan disini sebelah kiri jadi yang kurang dari negatif 2 dari negatif 3 sampai negatif 2 pakai tanda kurung siku terus kalau kayak gitu grafiknya gimana ya buat grafiknya berarti sekarang gimana set kita ada isinya ini negatif 2 sampai mana ya ke kiri sampai berapa pun gitu ini untuk grafiknya jadi harusnya sudah lancar dari selang dan grafik sekarang misalkan gini saya punya selangnya gini selang tau-tau aja debat gini negatif 2 sampai 5 ini artinya gimana ini dari sini bisa kalau dari sini kita bisa buat hp sama dengan berarti bagaimana sekarang x dimana ini kan bawahnya negatif 2 berarti negatif 2 kurang dari lihat ini tandanya tanda siku kalau tanda siku berarti disini pakai tanda sama dengan kurang dari sama dengan x kurang dari pakai sama dengan enggak lihat ini bukan tanda siku kalau bukan tanda siku berarti kurang dari biasa kurang dari 5 sampai sini paham ya kalau grafiknya gimana yaudah kita tulis grafik grafiknya misalkan yaudah kalau gini gampang ada dua angka angkanya jelas dari negatif 2 sampai 5 negatif 2 ada sama dengan ya kalau ada gini oke sekarang kalau dibalik ada soal gini 4 7 ini ceritanya grafiknya gini ini grafik ini saya pakai garis dulu ya nah disitu kalau gini gimana kalau nyari hp ya gampang aja sih kalau hp nya berarti sekarang x dimana awalnya apa nih 4 kurang dari x kurang dari ada tanda tanda kayak gini nih berarti kurang dari sama dengan 7 mau dilengkapin boleh gak juga sama apa-apa x sekarang yang bilangan real salamnya gimana pak yaudah salam salamnya berarti awalnya gimana 4 berarti disini 4 sampai 7 7 7 nya seurung siku atau kurung biasa kurung siku kenapa karena disini ada tanda isinya sepertinya simpel ya pak langsung ditenggal sekarang saya pengen semuanya fokus di angka aja dulu penulisan misalkan saya latihan lagi nih saya punya soal gini negatif tahingga sampai 17 ini selang ya ini ceritanya ini selang kayak gini berarti dari sini kita bisa dapat apa HP nya berarti apa nih HP berarti gimana x gimana x nya kan dari kurang dari negatif tahingga sampai 17 berarti dimana x nya kurang dari 17 pakai sama dengan enggak karena disini kurungnya kurung biasa bukan kurung siku cukup seperti ini saja disini tulislah x elemen real nah kalau grafiknya ya sama lah buat aja grafiknya berarti sama dengan kan 17 buat lah disini negatif ke kiri berarti tak tak disini 17 paham ya lagi pak oke lagi kalau ada soalnya dari grafik oke boleh saya punya grafik ini 25 ceritanya ini grafiknya gini berarti HP nya gimana ya tulislah HP sama dengan berarti x dimana ini kan dari 25 ke kanan artinya kalau 225 ke kanan berarti x lebih besar dari 25 x elemen real apakah cukup betul sampai sini ini kan ada bulatannya berarti lebih besar sama dengan 25 selangnya ya kuatlah selangnya selangnya sama dengan berarti gimana dari 25 sampai tanda siku ya karena disini ada bulatannya sampai tahing oke saya pengen dari sini semua sudah sepakat biar nanti ketika kita mencoba mengertiakan soal yang depan kita akan coba mengertiakan soal pertidaksamaan pertaksamaan atau pertidaksamaan intinya nanti akan ada soal misalkan gini contohnya tentukan HP selang dan grafik dari 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 misalkan nomor 1 lah misalkan nomor 1 X tambah 1 lebih besar lebih besar dari 5 tapi memang ini bisa langsung nggak selesaikan dulu atau berarti kan X jadikan X yang nggak ada X karena X berarti kan jadi gini ya X lebih besar dari 5 kurang 1 4 di mana ini kurang 1 ini negatif satunya pindah ke kanan jadi negatif berarti dari sini kan X lebih besar dari 4 dah dari sini semua dibuatlah nanti apa sih dari sini kan dapat nih bagaimana yang dapat HPnya HPnya berarti di sini X di mana X X lebih besar dari 4 X elemen real nah sesimpel itu kalau misalkan udah dapat angka ini kalau grafiknya gimana Pak eh sorry selangnya gimana selang berarti sama dengan gimana berarti kan di sini pasti bukan kurung siku karena tidak ada sama dengannya berarti dari 4 sampai tak hingga grafiknya gimana grafiknya berarti dari 4 ke kanan tutup gak enggak lah udah kosong gitu oke sampai sini ngerti mungkinnya ini contoh dasar tentang partidaksamaan kalau misalkan ada partidaksamaan kayak gimana lagi Pak misalkan partidaksamanya gini 5 oh sudah saya buah kurang kurang 5 tambah X kurang dari 17 berarti gimana sekarang yaudah kita buat X kurang dari 17 dikurangi 5 berarti X kurang dari berapa nih 17 kurangi 5 12 dari sini kita cari nanti HPnya dari ini kita dapat lah nanti misalkan HPnya berarti gimana sekarang tentukan langsung dari sini kalau dari HP lebih gampang V X gimana X kurang dari 12 X elemen real terus kalau kayak gitu selangnya gimana selangnya berarti gampang juga sama dari negatif tahingga sampai 12 kurung siku enggak enggak lah kan enggak ada sama dengannya sampai sini kalau grafiknya grafiknya berarti kan kurang dari 12 disini 12 disini ke k apa gitu buta enggak enggak kan oke kita sudah 6 lembar berbagai contoh bentuk HP grafik dan selang saya harap sih sebenarnya sudah paham ya disini jadi saya harap untuk hari ini tentang penentuan grafik selang dan impunan sudah selesai semua nah kita akan juga mempelajari tentang sifat-sifat bilangan real jadi sifat-sifat kurutan yang pertama adalah sifat trichotomi dimana jika X dan Y adalah suatu bilangan maka pasti berlaku sistem ya pasti bilangan itu kalau enggak kurang dari lebih dari atau sama ya pasti bakal kayak gitu sih lebih dari paling nanti lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan dan juga bersifat ketransitifan artinya jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z maka X kurang dari Z jadi misalkan jika X kurang misalkan 5 kurang dari 6 6T kurang dari 7 ya berarti 5 juga pastikan kurang dari 7 itu sifat ketransitifan dan sifat perkalian misalkan Z bilangan positif dan X kurang dari Y maka X kurang dari Y sedangkan jika Z yang negatif maka kebalik jika negatif tanda berubah itu aturan dasar dalam proses pertidak samaan dan ini akan kita bahas nanti di minggu depan tentang pertidak samaan mungkin yang bisa mencuri-curi bisa lihat ke video selanjutnya untuk pempertidak sama sebetulnya AX per BX kurang dari DX per X dengan AX BX DX dan X adalah cukup banyak polinom dengan BX tidak sama dengan 0 dan AX tidak sama dengan 0 kenapa BX dan BX tidak boleh sama dengan 0 ya bilangan per 0 kan jadinya tak hingga keboleh kayak gitu nah nanti terus pertidak samaan ini menyelesaikan suatu pertidak samaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang memuat pertidak samaan berlaku himpunan bilangan ini disebut juga dengan himpunan penyelesaian yang tadi kita cari cara menentukan HP akan kita bahas yang depan yang pertama kalau saya sih kalimatnya ubah kanan jadi 0 jadi kanannya buat jadi 0 setelah itu faktorkan PX dan QX menjadi faktor-faktor linear akan bahas di pertemuan selanjutnya tentukan titik pemecah membuat 0 gambarkan titik-titiknya kemudian seperti ini ini mungkin sebagai contoh himpunan penyelesaian tentukan HP selang dan grafik yang contoh Pak ini kenapa ada 3 gini sebetulnya sama aja sih ini juga ini 13 lebih besar sama dengan 2X kurang dari 3 lebih besar sama dengan 5 ini gimana Pak ya masing-masing tambah 3 lah kedua ros ini tambah 3 ini juga tambah 3 saya buat pakai ini nah ini masing-masing tambah 3 ini juga tambah 3 nah yang ini nggak ditambah 3 ditambah 3 ini juga sama kan negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0 13 tambah 3 16 5 tambah 3 sama dengan 8 ini bisa lebih sederhana lagi jadi 8 semuanya dibagi 2 12 bagi 2 8 2 dibagi 2 1 8 bagi 2 4 jadi disini 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8 dapat selangnya dari 4 sampai 8 dari 4 sampai 8 ini grafiknya himpunan penyelesaiannya dari 4 sampai 8 harusnya ada X dimana X baik itu ini contoh yang kedua seperti ini semasing-masing yang ini dikurangi 6 yang ini juga dikurangi 6 ini juga dikurangi 6 karena 6 dikurangi 6 sama dengan 0 dapatlah disini kalau dikali negatif tandanya berubah masing-masing dikali negatif 1 setelah itu dibagi 2 nggak ditukar posisi ya biar nampang setelah itu dibagi 4 dapatlah segini minggu depan kita bahas ini ini selangnya ini grafiknya ini himpunan penyelesaiannya oke ini akan kita bahas di minggu depan tentang latihan ini tapi saya ingin untuk hari ini lengkapi HP selang dan grafik dari soal-soal di bawah ini jadi nomor 1 sampai nomor 9 jika diketahuinya HP berarti nanti tentukan selangnya dan grafiknya jika diketahuinya grafiknya nah ini grafiknya ya jika diketahuin grafiknya berarti tentukan HP dan juga selangnya jika diketahuin selang berarti nanti tentukan HP dan juga grafiknya oke ini latihan yang harus dikerjakan nggak susah sih terima kasih banyak kata sepertiannya mohon maaf kalau ada salah sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati